Halo, nama saya Fajar Arifan, saya seorang musisi, drummer dari Alexa, dan kebetulan saya juga penggiat olahraga endurance, mulai dari lari, sepeda, dan juga triathlon. Mental health journey saya sebenarnya sih ya nggak banyak orang yang tahu ya, jadi emang cerita ini saya tidak banyak tulis, tidak banyak publikasikan, tapi mungkin hari ini saya cerita sedikit. Dimulai dari tahun 2010, saya mengalami perjalanan hidup saya yang lumayan rollercoaster, dimulai dari tahun 2010, adik kandung saya, itu kecelakaan, kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua adalah anak saya, anak saya terdiagnosis leukemia tahun 2012, waktu itu umurnya 6 bulan, dan dia harus berjuang selama setahun, sehingga dia berpulang di tahun 2013. Dan yang terakhir adalah ibu saya, pahlawan saya, yang harus melewati masa-masa berat dengan kanker payudara, beliau terdiagnosis tahun 2017, dan berjuang hingga tahun 2019 akhir. Jadi masa-masa itu buat saya, lumayan membuat saya secara mental itu terchallenge dengan sangat berat. Bagaimana rasanya saya setelah hilangkan orang-orang terdekat, yang pasti sama seperti kebanyakan orang jika kehilangan orang terdekat. Tapi mungkin untuk saya sendiri kasusnya karena time frame-nya itu buat saya rasanya sempit gitu, dan berdekatan semuanya. Dan kayak nggak ada waktu untuk recover sebenarnya. Dan sebenarnya tanpa time frame yang berdekatan pun, ya tetap berat gitu. Dan akhirnya saya sempat merasakan di mana kayak, terutama pada saat anak saya terdeteksi leukemia, itu kayak dunia tuh hancur aja gitu. Dan terutama saya pada zaman dulunya, mungkin tipe orang yang sangat terplanning. Saya mempunyai mimpi bayangan yang terprogram, dan keadaan ini yang membuat saya kayak, rasanya tuh lu nggak punya kontrol sama hidup lu. Terus gimana rasanya gue harus kontrol hidup gue? Nah, rasa saya tuh seperti itu. Dan itu bener-bener kayak, rasa di mana at some point you are drowning. You don't know what to do. You don't know kita akan ngarah kemana, berhentinya di mana. Pas momen apa yang bisa membuat saya bangkit. Terus terang aja nggak ada satu momen yang membuat saya kayak, wah bangkit gitu. Lebih tepatnya adalah, saya belajar dari satu rasa ke rasa lain, tahap ke tahap lain. Tapi saya harus akui rupanya di mana ada masalah, di situ selalu ada suatu jalan yang selalu bisa kita lalui untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu, atau setidaknya mengimbangi rasa berat dari masalah itu. Jadi setelah tahun 2013, anak saya emang harus pergi untuk selamanya. Rasanya tuh berat banget kan ya. Dan saya ada di titik di mana saya kayak ingin menyalahkan diri saya gitu, menyakiti diri. Nah, saya mencoba untuk kayak menyakiti diri saya dengan berpikiran kayak, pingin bunuh diri tanda kutip, tapi bukan bunuh diri minum obat gitu. Ah, gue pingin lari aja deh, sampai gue ngejoprak masuk rumah sakit gitu. Yaudah, saya lari aja. Lari beneran, bukan lari dari kenyataan. Pingin lari sampai sakit intinya. Tapi apa yang terjadi di hari itu, adalah saya mendapatkan sebuah hal yang berbeda gitu. Saya lari, bener-bener lari. Waktu itu lari terjauh saya hanya di lomba 10 kilo sebelumnya. Gak ada tuh mimpi-mimpi jarak lain gak ada gitu. Tapi di hari itu saya lari pertama kali seumur hidup saya, saya lari 17 kilo. Dan yang saya rasakan bukan sakit yang saya pengen. Kok saya malah happy ya? Abis itu, saya ngerasa kayak, there's something different gitu, rasanya kayak. Dimana saya harusnya ngerasain rasa painful. Larinya painful, tapi afternya enggak. Disitu saya mendapatkan sebuah pelajaran baru. Akhirnya saya mencoba mendalami lari lebih dalam lagi. Dan saya kayak berjanji sama diri saya, Jar, anak lo udah berjuang kayak gitu sakitnya, at least you do something love in your life. Saya tidak berhutang ke anak saya, tapi saya merasa, I wanna do something yang worthy di hidup saya, demi anak saya. Waktu itu saya akhirnya memberanikan diri untuk ikutan lomba maraton. Dan itu pertama kali saya kayak mempunyai goal yang impossible, yang saya set sendiri, saya ingin bereskan. Dan akhirnya lomba maraton itu selesai di tahun 2013. Ngelanjutin si cerita maraton tersebut, pernah merasakan sebuah maraton finish, happy gitu. Tapi namanya Nyubi, biasanya enggak pernah puas gitu. Langsung pingin buru-buru, ah kukupin maraton lagi. Ada tawaran soalnya untuk bisa ikut maraton lagi. Dua bulan kemudian, disinilah titik awal saya berkenalan dengan bersepeda sebenarnya malah. Gara-gara lari. Jadi setelah saya beres maraton di Jakarta tahun 2013, dua bulan kemudian saya ditawarkan untuk ikut lomba maraton di Malaysia. Siapa yang enggak mau, anak baru, wah bisa nih maraton nih. Akhirnya saya ikut maraton di Malaysia itu dan saya cedera. Saya enggak bisa jalan, saya hanya bisa lari setengah dari jaraknya, setengahnya jalan nyeret, dan saya harus finish maraton dengan waktu terlama saya. Kira-kira satu menit di belakang cutoff time. It was the hardest marathon ever sih sebenarnya. Di situ saya belajar tuh dalam waktu dua bulan, juga kayak lo sukses maraton terbaik, lo sukses maraton terburuk gitu. Dan akhirnya saya enggak bisa jalan, harus bener-bener pincang, super pincang, dan saya harus ke dokter. Di situ lo dokter bilang kayak, Pak, ini bapak terkena namanya sindrom ITB yang lumayan parah, Pak. Jadi kalau bapak masih mau lanjut olahraga, bapak harus super rest dari lari. Mungkin sekitar dua, tiga bulan. Loh, dok, tapi saya kan lagi senang-senangnya lari. Jangan tarik dong nih kesenangan saya sekarang nih, kayak hal yang membuat saya happy, apalagi setelah saya kehilangan laksa, ini hal yang membuat saya happy banget. Tapi dokter bilang kayak, Tapi bapak bisa sembuh dengan bersepeda dan renang. Di situlah saya langsung berpikir kayak, Oke, mungkin ini emang jalannya saya berkenalan dengan mimpi saya yang saya pendam sebelumnya adalah saya ingin ikutan sebuah lomba triathlon berjarak Ironman sebenarnya. Di situ saya mikir, Oh, mungkin ini caranya saya dikasih tahu kenapa nggak ke next levelnya aja. Di situlah saya akhirnya mulai berkenalan dengan yang namanya sepeda. Sekaligus buat teman-teman yang mungkin belum tahu, saya pada saat itu bisa dibilang tidak bisa berenang. Saya mulai belajar berenang. Itu di tahun 2013 akhir. Akhirnya, semenjak difonis oleh dokter untuk istirahat, saya membeli sepeda pertama saya, dan saya menenggelamkan diri saya pertama kali di kolam berenang untuk belajar berenang. Terus akhirnya setelah perkenalan saya dengan berenang dan lari, tekad bulat saya untuk bisa ikut triathlonnya semakin membulat seperti saya pertama kali maraton gitu. Karena juga sebuah lomba Ironman itu menjadi hal impossible berikutnya lah untuk dibereskan sebelum maraton. Dan yang sebelumnya juga ada lomba TNK. Semua ini pada awalnya adalah hal-hal yang saya rasakan itu tidak mungkin saya kerjakan. Jadi kayak, it's really impossible. But saya udah tackle dua nih. TNK bisa, maraton bisa. Kenapa yang ini nggak? Yet akhirnya dengan segala jatuh bangun, tenggelam kelelep, saya bisa membereskan Ironman pertama saya di tahun 2016. Dan apa hasilnya? Sebenernya buat saya bukan sebuah kebanggaan untuk bisa menyelesaikan Ironman-nya aja. Tetapi sama seperti balik di saat saya pertama kali lari 17 kilo tersebut adalah rasa happy yang nggak terbendung. Yang bisa mengkompensasikan rasa hancur yang sebenarnya saya juga masih rasain gitu. Jadi, saya nggak bilang rasa hancur saya totally hilang. Tapi seenggak-enggaknya ada obatnya. Dan obatnya adalah kegiatan yang udah disitu. Apa yang saya dapat akhirnya setelah berkenalan dengan sepeda ya? Sepeda tuh suatu olahraga yang unik ya menurut saya ya. Karena sebenarnya nature of cycling itu luas banget. Saya nggak bilang cuma satu model gitu. Saya ngomong cycling dengan definisi yang saya kerjakan adalah sebenarnya tipe road bike di jalanan. Yang bisa dipakai untuk triathlon buat saya. Tapi di cycling road bike ini kan sebenarnya it's a team sport. Tapi walaupun nature of cycling ini lebih ketemu orang, socializing, terus juga exploring. Ada satu tipe cycling yang mungkin sangat cocok dengan saya saat ini adalah cycling untuk Ironman. Untuk triathlon. Dimana kita juga latihannya lebih kepada mandiri. Lo harus bisa ngontrol hidup lo gitu. Karena dengan apa yang gue rasakan, akhirnya gue belajar satu hal yang sangat mahal buat gue dari cycling adalah It's okay to be alone. But you're not lonely actually. Maybe you feel lonely, it's okay. But it's okay to be alone. Karena buat gue, gue pengen banget gue bisa survive dengan being alone itu. Bukan berarti gue orangnya tidak ingin bersosialisasi, bukan. Karena at one point, gue ngerasa gue sangat mungkin untuk bisa tiba-tiba sendirian. Dan gue nggak mau takut kalau gue lagi sendirian. Gue dapet itu dari cycling. Kalau misalnya gue ngayel ya, gue nggak pernah ketemu sama maraton. Saya nggak pernah ketemu sama Ironman. Nggak pernah ketemu sama endurance lah gitu. Nggak tahu ya. Mungkin bayangan gue, gue udah nyakitin diri gue sendiri kali mungkin. Saya udah hancur lebur. Atau mungkin saya ada kegiatan lain yang menyelamatkan saya, saya nggak tahu. Tapi skenario yang saya bisa bayangkan, saya hancur lebur sih. Jadi, saya harus bilang kegiatan endurance, terutama triathlon, spesifiknya cycling, it saved my life. Definitely. Akhirnya dari beberapa tahun, gue menjalankan kegiatan endurance, menjalankan kegiatan Ironman, yang eventually membantu gue untuk berdiri lebih baik. Yang gue rasakan adalah, kita bisa mengontrol diri kita. Kita bisa mengontrol pilihan kita. Walaupun beberapa poin dalam hidup, kita nggak akan bisa kontrol. Losing someone, you cannot control. But you can control your decision. Untuk gimana kita bisa bereaksi, kita melakukan apapun lagi. Dan di lowest point, gue ngerasa waktu itu kayak, oh, this is not okay, this is not okay. But sebenarnya, it's okay for not being okay. Karena it's a process. Yang matters adalah, your path. Pilihan lo, lo mau ngapain? Apa yang bisa lo kontrol? Itu yang penting banget. Mungkin tidak banyak impact yang bisa kita lakukan untuk orang lain. At least, impact terbaik buat diri lo dulu aja. Baru kita bisa ngasih impact ke orang lain lagi. Karena yang gue pelajarin dari someone yang famous, yang gue dapet dari Ironman, namanya Sister Madonna Beuder, dia dikenal sebagai Ironman. Dia bilang, di dunia ini nggak ada yang certain, nggak ada yang pasti. Yang pasti itu, cuman pulang. Death. Belum tentu kita kaya. Belum tentu kita miskin. Belum tentu kita berhasil. Belum tentu kita gagal. Yang pasti itu cuman death. Pasti sudah lewat. Future belum tentu. Nggak usah terlalu banyak khawatir. Control what you can control. Now. That's the only thing yang akhirnya matters di saat gue lagi menjalankan kegiatan endurance yang bisa gue terjemahkan ke hidup gue. Gitu. Jadi, daripada kita mikirin jarak marathon 42, kita pikir, wah, kondisi larinya masih oke. Satu kilo lagi. Satu kilo lagi. Sampai selesai 42. Sama kayak hidup kita. Yang penting adalah, di sisa hidup kita, di sisa kesempatan kita, we can do something that really matters. First of all for you, dan orang sekeliling, mudah-mudahan untuk orang lebih banyak lagi. Oke. Yang terakhir, mungkin gue mau share tiga poin mungkin ya, kalau kita coba rangkumin. Tadi, dari semua cerita yang gue share, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jadi, tiga poin itu, yang pertama adalah, gue mencoba untuk healing dulu. Yang pertama, kita gimana caranya untuk bisa menyembuhkan diri kita dulu. Mencari obatnya, mungkin dengan kegiatan, mungkin dengan orang lain. Jika butuh, mungkin dengan ahli. gitu. So, don't worry, just find your way to heal dulu, nomor satu. And find time to heal. Bukan cuma way-nya aja. You need time, you take your time. Gitu. Don't make anything reckless in your healing time. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, jangan lupa untuk move on. Gak boleh lupa. Move on tuh belum tentu kita ngelupain, atau kita ngubur gitu. Bukan. It's just moving on. Emang, the past is history. Gak apa-apa tetap remain in our heart, remain in our mind. Tapi usahakan kita tetap maju ke depan. Karena, jika gak maju, ya kita stop. Which is, buat apa stop? Orang dunia masih muter gitu. Just like cycling gitu. Keep paddling to move forward. If you stop, kita bakal jatuh. Dan itu menurut gue penting banget. Jadi kita harus move on. Dan yang terakhir mungkin, kita bisa bikin goals. Tujuan-tujuan di mana kita bisa mendapatkan satu fokus, di mana kita bisa merasa kita in control gitu, dalam hidup kita. Karena ada dalam beberapa waktu, mungkin kita ngerasa kita gak bisa control hidup kita. But at least dengan goal, kita bisa lebih control hidup. Sebagai contoh, gue memilih untuk mencoba bersepeda gitu. Jadi gue mempunyai goals, oke gue harus bisa sepedaan. At least, ada hal yang bisa lo control dari hidup lo. And it will make you a better person. So guys, thank you. Sekali lagi, yang terakhir, jangan lupa untuk tetap paddling supaya kita gak jatuh. Come right with us. Okay. Okay. Terima kasih.